Intro Hai Sobat Kurma, balik lagi bareng kita di Kurma Kuliner Mahasiswa Hmm, yum-yummy Nah, ini dia nih yang kita tunggu-tunggu, yaitu Q&A bareng ownernya sendiri Nah, sekalian kita bakal bahas kenapa sih mie bulgogi ini jadi menu andalan di cafe ini Bener banget tuh, langsung aja yuk kita undang bapaknya ya Silahkan pak Hmm, siang pak Gimana nih pak, gak banyak pak Baik, baik, baik Iya pak Gak ganggu kan pak kita Gak, gak Oh enggak ya pak Makasih banyak ya pak, tadi udah dikasih gratisan mie bulgogi pedas Nah, kan ini katanya menu andalan nih pak dan juga menu baru Kira-kira kenapa sih bapak mau mirip menu ini untuk dikeluarkan? Yang pertama, aku kan mengeluarkan menu ini karena biasanya kan orang makan bulgogi itu gengitnya kan makan Oh iya Kita keluarin disini dengan harga yang terjangkau untuk kantong mahasiswa Lain itu saya juga mikir, kamu apa yang bisa menarik orang yang suka pedas Selama ini kita gak ada menu pedas Karena, oleh karena itu kita keluarin menu Wah, enak banget Terus, ada daging sapi gak lagi pak? Gak rugi pak, dengan harga yang murah banget kayak gitu Ya memang, awalnya saya buka ini juga untuk, apa? Pengennya buka tempat makan yang nyaman, tapi harganya gak teman-teman mahal Oh iya, oh iya pak Kan tadi Cafe ini didirikannya kapan sih pak? Cafe ini didirikan satu tahun yang lalu Salah tahun yang lalu ya pak? Oh iya Masih baru ya berarti pak R Nah, kenapa sih bapak ini memutuskan untuk memberi nama Hime Cafe ya? Apa ada arti sendiri dari Hime Cafe? Hime Cafe itu benernya dari nama keluarga kita Oh, nama keluarga ya pak? A nya itu Haji nama saya I nya itu Indah istri saya Oh Terus M nya itu Meta anak saya yang pertama E nya anak kedua Edmund Yang C nya anak saya yang ketiga Chelsea Wah menarik banget guys Nama keluarganya Oh iya pak, bagaimana sih pak kisah dibalik kesuksesan Hime Cafe ini? Apakah cafe ini bisnis bapak yang pertama? Beneran saya sebelumnya enggak pernah kecimbung di Hime Cafe Oh iya pak Cuman saya pengennya itu bikin 4 nongkrong yang nyaman Tapi harganya enggak mahal Oh iya bener pak Cakep banget buat kita-kita ya Ra ya anak kedua muda ini Iya pak Nah, ada gak sih pak acara untuk mempromosikan Hime Cafe ini sendiri? Biasanya kita promosi buat Instagram aja sih Oh Instagram ya pak ya Sama dari temen ke temen aja sih Oh iya Dari sekian banyak menu pak Menu apa sih yang menjadi menu andalan di cafe ini? Dan apa alasannya pak? Untuk saat ini yang paling maris ini Suki Terus menu baru ini juga lumayan di bukai juga Oh iya, enak pak Aku juga suka sirah ya Akhirnya pak Apa sih sosial media dari Hime Cafe? Kalo boleh tau Biar temennya Instagram aja Instagram ya Apa pak namanya? Himec underscore cafe Himec underscore cafe Buat kalian yang kepo sama cafe ini Jadi langsung aja ya follow at Himec underscore cafe Makasih ya pak Buat waktunya maaf ganggu Nah guys setelah ini kita bakal cari pelanggan buat kita tanya-tanyain tentang review cafe ini Bener banget Nah gak usah lama-lama ya Langsung aja kita mau nyari pelanggannya Yuk 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 Halo kak selamat siang Halo kak selamat siang Makasih siang Maaf nih kak ganggu nih Kita boleh tanya-tanya bentar gak kak? Oh iya Duduk gak apa-apa ya kak? Hehehe Isi ya kak Nah kakaknya siang-siang masih seger nih ya Sendirian aja kak Iya ini Kalau boleh tau nih kak namanya siapa ya? Natalia Natalia Tau Himec sejak kapan kak? Jujur baru pertama kali saya kesini Oh iya baru pertama kali ya Oh dari penado Jauh banget guys Nah gimana sih pendapat kakak Natalia ini tentang Himec Cafe? Himec Cafe itu jujur makannya enak-enak Enak-enak Tapi murah Murah ya kak ya Review dong kak makanan yang sudah pernah kakak pesan di Himec tadi Tadi aku makan di Himec Bulgogi Oh sama kayak makanan ku tadi ya Iya Enak banget emang ya kak Enak sekali ya kak Yang pedes apa yang biasa kak? Aku gak kuat kemas Oh gak kuat pedes ya Tolong kak kasih nilai dong Dari 1 sampai 10 kak kasih nilai berapa? 10 10 10 ya kak? Tuh Enak banget guys Menurut kak Natalia ini worth it gak sih dengan makanan yang sebegitu enaknya Tapi dengan harga yang murah banget Worth it banget Worth it banget Para yang Himec Cafe ini emang bener-bener ya Ra ya Tidak salah Kakak dari mana dok? Punya rumah di sini? Enggak Cuma Cuma ke Himec Cafe? Oh Cuma ke Himec Cafe kirain Beri ke Surabaya cuma buat ke Himec Cafe Iya Ya udah kak Makasih banyak ya kak Untas waktunya Maaf ya kak ganggu Hehehe Terima kasih kak Ya gak kerasa banget nih guys Kita sudah ada di Bomojong acara Bener banget nih Buat sobat kurma yang masih kepo sama kurma-kurma selanjutnya Jangan lupa follow Instagram At UPN Televisi underscore Jatim Twitter At UPN Televisi Dan Youtube UPN Televisi Jatim Dan saksikan kurma kuliner mahasiswa di channel 8 PHF UPN Televisi Sedap semangat dalam berkreasi Aku Iva Dan aku Rara Pamit undur diri Sampai jumpa di kurma episode selanjutnya Bye bye